Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di kanal Hachiuwa Firdaus. Pada video kali ini, kita akan menyajikan kisah inspiratif seorang muwalaf yang begitu mengesankan. Yuk, simak kisah menarik Cicakuswoyo yang mendapatkan hidayah Islam ketika mendengar azan maghrib. Siap-siap terinspirasi dan terharu, jadi jangan sampai ketinggalan. Kisah muwalaf Cicakuswoyo Dapat hidayah Islam ketika dengar azan maghrib. Kisah muwalaf Cicakuswoyo bermula dari mendengar lantunan azan maghrib. Ia menceritakan lahir dari keluarga beda agama. Ayahnya mendiang nomo Cicakuswoyo keturunan Sunan Derajat dan seorang Muslim. Sementara sang ibu Fatimah Francisca merupakan Nasrani. Cicakuswoyo mengungkapkan perbedaan agama tidak pernah menjadi masalah dalam keluarganya. Pasalnya, orang tuanya saling menghormati satu sama lain. Setiap Natal atau Lebaran, rumah kami selalu meriah. Semua orang bersuka cita. Ujar Cicakuswoyo dalam unggahan di akun Facebooknya pada Desember tahun 2018. Cicakuswoyo tumbuh dengan pengaruh agama Kristen dari sang ibu. Semasa kecil, dia selalu ikut sekolah minggu di gereja diantarkan sang ayah. Tapi, hidayah Islam menghampirinya di usia 16 tahun. Suatu sore Cicakuswoyo yang ingin mematikan televisi saat azan maghrib berkumandang justru kehilangan remotnya. Saya cari di sela-sela sofa. Angkat semua bantal. Dan periksa kolong meja. Tapi tetap tidak ketemu. Akhirnya saya menonton azan maghrib, bebernya. Setelah azan maghrib berlalu, Cicakuswoyo mengaku hatinya terasa teduh. Ia seolah terhipnotis hingga tubuhnya terasa ringan serta nyaman saat mendengarkan azan. Dalam pikiran saya, ada suara yang bilang, Sampai kapan kau mengabaikan panggilanku? Masihkah kau terus berpaling dari aku? Katanya. Suara azan tersebut membuat Cicakuswoyo menangis. Dia mengaku tidak bisa menafsirkan dengan detail apa yang dirasakannya saat itu. Seperti rasa sedih, marah, bingung, galau, hampa, atau takut bercampur jadi satu. Ungkapnya. Ditemani sang adik, Cicakuswoyo kemudian belajar agama Islam. Mereka membeli kitab suci Al-Quran dan tafsirnya, Mukena, serta buku tuntunan sholat. Dari buku itu pula, dia mulai belajar wudhu dan menghafal bacaan sholat. Setelah cukup yakin dengan keputusannya, dan restu sang ibu, Cicakuswoyo kemudian mantap bersyahadat di Masjid Al-Azhar pada 1984. Dengan hati tenteram, saya menjalani hidup sebagai perempuan muslim. Pungkasnya. Allahu alam bisawaf. Itulah kisah mengagumkan Cicakuswoyo yang mendapatkan hidayah Islam melalui azan maghrib. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke kanal Hachiuwa Firdaus agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.